Dasar hukum, bagaimana mungkin CBM tiba-tiba punya kewajiban terhadap konsumen Sementara yang anda tangani P4TP itu konsumen dengan PK Kalau memang PK tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab itu Kewajiban untuk menyelesaikan konstruksi dari tower-tower yang belum selesai itu Silahkan aman dengan kontrak kalian dengan CBM Berikan hak kepada CBM untuk melanjutkan pembangunan itu PK jangan egois, berikan juga kepada CBM hak privilege berapa tahun Sehingga mereka bisa kembali, ini masuk akal Kita ini jangan-jangan barbar gitu loh, jangan maunya sendiri dan jangan untungnya sendiri Konsumen ini sudah ratusan, 229 ya pak ya 229 konsumen yang membeli unit tower itu Kalian untuk antara kan hanya dengan perkara TTB begini Ini kan sangat tidak manusia, kita pasti tahu Kita orang-orang hukum ini pasti tahu Hak dan kewajiban itu siapa yang melaksanakan Bukan kita yang menikmati hak tapi kewajiban dilaksanakan orang lain Tidak ada ceritanya Kejualan ini memang dari awal sudah disampaikan kepada konsumen bahwa Bapak Ibu tower ini kami yang menikmati uangnya yang mengerjakan kewajiban alat CBM Itu jelas Tapi pertanyaan saya ada gak disampaikan? Tidak ada Tidak ada Makanya kami berharap, saya mau pilih 5 orang klien, klien saya Mengharap kalau memang PK tidak mampu dan tidak punya uang Saya katakan tidak punya uang, saya gak tahu ya Silahkan Amandemen kontrak kalian dengan CBM biar CBM yang melanjutkan Kami pasti dukung CBM kok Karena apa? Masuk kepada pilihan itu bukan pilihan yang baik bagi kami Karena apa? Saya ingin dan pasti Konsumen-konsumen ini gak akan sampai 50% hak mereka akan kembali Kalau sampai terjadi pilihan Saya jamin Karena akan banyak biaya-biaya yang akan timbul dari situ Tapi tolong dimengerti Ini konsumen ini sudah 5 tahunan lebih Bahkan 7 tahunan lebih Mengharapkan haknya, hak keadilannya gitu loh Ini digantung-gantung sekarang sudah tahun 2020 Masih seperti ini Masa tidak ada sedikitpun yang baik, intikan baik dari PK gitu loh Kami menyuruh tiba-berapa kali PK tidak dikubris Dalam perkara pun yang kami jalani pun PK berusaha untuk membalikkan semua fakta-fakta Ini kan sangat pilih sekali gitu loh Kemudian, pembayaran Saya tidak tahu apakah pembayaran ada Pembayaran pembayaran unit itu Ada dilakukan konsumen ke nomor rekeningnya JBM Saya tidak tahu Karena semua bukti-bukti yang saya pegang Saya bawa-bawa ini Semua asli, tanda bukti kuitansi dan bukti transfer itu Ke rekening prima kencana Jadi bagaimana mungkin Prima kencana mengatakan tidak punya bukti